Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Melani Subarni secara resmi menutup rapat konsultasi TPPKK se-aceh tahun 2024 pada Kamis 25 April 2024. Penutupan rakon yang dipusatkan di Anjung Monmata, Komplek Meligo Gubernur Aceh tersebut, diawali dengan penanda tanganan rekomendasi hasil rumusan rakon PKK 2024 yang telah dikonsultasikan sejak kemarin. Penanda tanganan itu turut disaksikan oleh sejumlah PJ Ketua TPPKK seluruh kabupaten dan kota. Melani menyampaikan harapannya agar rekomendasi yang telah dirumuskan bersama ini dapat diimplementasikan di seluruh TPPKK se-aceh dengan persepsi yang sejalan sesuai dengan hasil rekomendasi. Ada pun beberapa rekomendasi yang dirumuskan pada rakon tahun ini, diantaranya untuk masing-masing POKJA agar dapat mensinergikan program kerja dengan pemerintah dan stakeholder setempat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. yang berhadap di ruangan ini. Ijinkan kami membacakan hasil di seluruh TPPKK.